Impact Family Impacting the World Through Healthy Family Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam Impact Family Hari ini, malam ini Ada seorang tamu Yang cantik Siapa namanya? Namaku Karista Karista Wiryadinata Oh, sama Wiryadinatanya Cucuk saya Saya wawancara Ini anak muda Bukan karena cucuk saya Tetapi saya tahu dia seorang yang aktif Di gereja Melayani Tuhan Nah Karista Karista saat ini Melayani di bidang apa aja? Kalau saat ini Di gereja, puji Tuhan Sekarang melayani di bidang musik Sama multimedia Musik sama multimedia Musiknya itu di apanya? Musik Paling sering main bass Sekarang Main bass ya Oke Tapi Karista sudah lulus ya Dari universitas Jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi Dan Karista pernah ada di universitas ya Oma ingin tahu Karista kegiatannya Selain kuliah Apa kegiatan Karista di universitas? Kalau di universitas Dari awal masuk universitas Begituhan saya merantau ke Bali Jadi Sejak kuliah itu Tergabung di PMK PMK itu persekutan mahasiswa Kristen Nah kebetulan waktu itu Dijangkau Lewat Fakultas Fakultas Fisip Ilmu Sosial Politik Dan Jadi pengurus Oh Pengurus 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 PMK Fisip Selama Dua tahun lebih Dua tahun lebih Nah Terus selain itu juga Akhirnya jadi pengurus PMK Kota Persekutuan mahasiswa Kristen Kota Nah itu kegiatannya itu Biasanya ada persekutuan besar Persekutuan besar itu Biasanya setiap Dua minggu sekali Tapi biasanya Setiap seminggu itu Pasti ada ketemunya Ada ketemu Bareng sama teman-teman Kristen yang di fakultas Atau yang di luar fakultas Terus di dalam PMK itu Juga ada KTB Kelompok Tumbuh Bersama Itu kelompoknya lebih kecil Nah kebetulan kelompoknya Karista itu Tiga orang Ada satu PKK Pembimbingnya Kakaknya Sama ada satu teman lagi Jadi KTBnya bertiga Itu tuh biasanya Kalau gak satu minggu sekali Dua minggu sekali Pasti ketemu Buat sharing-sharing Ya Terus Apa yang dilakukan di KTB? Yang dilakukan di KTB Banyak sih Gak cuman Cerita-cerita aja Tapi Kita juga ada buku Kita bahas Kita bahas Bahan Ada dari bahan itu Bahas Sharing-sharing Kepentuhan juga Kayak Bible Study Ya terus Sharing-sharingnya Itu sih Yang menguatkan juga Itu jadi Menguatkan Kalista Untuk setia Ya Wah Sebetulnya Kalista itu Merantau Sudah sejak kapan? Kalau merantau Sudah sejak Masuk SMA Iya Masuk SMA itu berarti 2015 ya Iya 2015 Sudah Sudah sendiri ya Sudah sendiri Iya Dan Yang pertama Om Om Mau bertanya ya Kok Kalista itu Bisa setia Mau melayani Tuhan Pada anak muda Itu kan banyak Anak muda yang Ya mungkin Agak jauh ya Tapi Kalista bisa Begitu Rajin setia Sama Tuhan Kenapa? Semuanya karena Tuhan baik Tuhan menyertai Dari awal Dari Bahkan sebelum Merantau itu Ya orang tua Sudah mengajarkan Orang tua sudah Kenalin sama Tuhan Nah pas Mulai merantau itu Wah sendiri kan Sendiri Oma Terus habis itu Ya Mau ke siapa lagi Kalau bukan Tuhan Ya Tuhan menyertai Tuhan memuatkan Namanya Anak rantau Dari kecil sampai Lulus SMP Bareng sama orang tua Tiba-tiba harus ngerantau Dan Masih bisa kuat Semua karena Tuhan Jadi kayak Tidak ada Tidak ada alasan sih Buat Tidak melayani Oh Tidak ada alasan Itu tidak melayani ya Ayat mana yang Menguatkan Kalista Mana ayat Reforitnya Kalista Ada di Yesaya 41 Ayat 10 Kalista bacain Ya Isinya Janganlah takut Sebab aku menyertai Engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Alamu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong Engkau Aku akan memegang Engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Wah Puji Tuhan Ya Jadi Kalista Sampai sekarang Tetap percaya Tuhan menyertai Tetap Sangat percaya Amin Kalista Ada satu pertanyaan lagi ya Biasanya Anak itu Kalau remaja Katanya dia itu Lebih percaya Kepada teman Dan sama orang tuanya Agak jauh Bagaimana pengalaman Kalista dulu Waktu di SMA Sama orang tua Pengalaman di SMA Tetap deket Apa enggak Sama orang tua Wah Itu Tetap Sangat dekat Bahkan Waktu Mulai merantau Itu Makin dekat Karena Apa-apa Kalau ada masalah Ya Temannya kan Masih baru-baru Belum bisa Cerita juga Jadi pasti Ceritanya ke orang tua Karena mereka yang Paling mengerti Pada saat itu Dan sampai sekarang Juga mereka Masih yang paling mengerti Mereka ngerti Kenapa Kalista juga Mau cerita sama orang tua Dan mau Tambah dekat terus Sama orang tua Karena Kalista ngerasa Ya orang tuanya Kalista Dia Mereka memberi Kepercayaan Memberi kepercayaan Mereka juga Udah kayak teman sendiri Mereka enggak judge Enggak judge Apapun Yang Kalista cerita Oke Jadi nyaman Ceritanya Dan mereka juga Selalu memberikan Solusi-solusi terbaik Yang Kalista percayakan Mereka udah Jauh di atas Kalista Jadi ya Mereka pasti Mau yang terbaik juga Buat anaknya Ah iya Tentu ya Jadi semakin dekat Puji Tuhan Semakin dekat Dan sampai sekarang Masih dekat Puji Tuhan Ya Mungkin Wawancara ini Bisa menolong Sudara-sudara Yang punya anak Remaja Atau pemuda Seperti Kalista ini Ternyata bisa Dekat dengan orang tua Ya Dan Dan Sejak kecil Sudah dididik Di dalam Tuhan Jadi Kalista Takut akan Tuhan Dan Kalista Hormat akan Tuhan Sampai sekarang Tetap melayani Ya Mari kita Berdoa Gimana Kalista Mau berdoa Oma silahkan Jadi Oma yang Mendoakan Kalista Tuhan kami Mereka bersyukur Dan terima kasih Karena Tuhan Memelihara Menyertai Kalista Cucu saya ini Yang sudah sampai Lulus Universitas Dan Sejak SMA Sudah merantau Dan dia merasa Bahwa Tuhan Menyertai Tuhan melindungi Dan Orang tua Sudah mengajarkan Jalan Yang benar Kepada anaknya Sehingga Sampai sekarang Dia tetap Hormat pada Tuhan Setia kepada Tuhan Biarlah Renungan hari ini Wawancara hari ini Bisa menguatkan Orang-orang Yang merenungan Kirman Tuhan Dan memberkati Orang yang Yang bersama-sama Menyaksikan Video ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mohon Tuhan terus Memberkati Kalista Hari depannya Dan Dia tetap Setia kepada Tuhan Sampai Selamanya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa pulang Ciao Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family